Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi lagi guys, sebuah string set edit lagi ya guys ya Jadi tanpa lama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke pembahasannya guys Dan disini kalian udah bisa lihat ya guys ya, ada sebuah folder string set edit for gaming and performance Jadi buat kalian yang mau download bahan ya guys, kalian bisa download aja stringnya itu ada di deskripsi video ini ya guys ya Buat link download ya guys Jadi disini langsung aja kalian buka ya guys ya, folder hasil ekstraknya ya guys Kalau udah kalian ekstrak ya guys ya Dan di dalamnya ada string txt ya guys ya, ada file txt string for gaming Ini kalian buka aja guys, nah disini setelah kalian ya guys ya, kalian itu mau buka stringnya pakai apa guys Yang penting stringnya nanti bisa kalian salin ke aplikasi set edit kalian Dan disini aku itu pakai aplikasi text editor ya guys ya, atau MT manager guys yang ini Nah, kalau udah kalian buka ya guys ya, jadi tampilnya seperti ini ya guys ya Disini kalian baca dulu guys, kalau kalian mau baca ya guys ya Disini di atas itu tertulis boost performance system atau global table Jadi string ini ya guys ya, work di system table ataupun global table Jadi setelah kalian ya guys ya, kalian itu mau paste stringnya nanti kemana Mau kalian paste ke system table bisa, mau kalian paste di global table bisa Ataupun kalian paste di kedua-duanya system table dan global table juga bisa ya guys ya Jadi gitu guys Nah, jadi disini ya guys ya, langsung aja disini kalian itu bikin aja layar belah ya guys ya Nah, seperti biasa aku itu pakai cara yang seperti ini guys Nah, seperti ini ya guys ya, supaya mempermudah aja guys Nah, terus yang di bawahnya ini guys, kalian buka aja aplikasi set edit kalian Buat kalian yang belum punya aplikasi set editnya, kalian bisa download aja di playstore kalian masing-masing ya guys ya Untuk aplikasi set editnya guys Dan disini langsung aja kalian buka ya guys ya Nah, jadi nanti tampilannya itu bakalan jadi seperti ini ya guys ya Dan disini itu kalian itu kalau yang udah biasa pakai string set edit guys Kalian udah pasti tau ya guys ya cara untuk menggunakannya Jadi kalian untuk tutorial cara pasangnya kalian skip aja, langsung aja kalian download file txt gaming performance-nya ya guys ya Yang isinya itu adalah string set edit ini guys Dan disini ya guys ya, disini kalian pilih aja system table atau global table setelah kalian ya guys ya Dan di aplikasi set editnya guys, setelah kalian mau pilih di mana ya guys ya System table bisa, global table bisa guys Dan disini langsung aja ya guys ya, kalian salin stringnya Dan disini untuk string yang pertama yang ini ya guys ya, yang ini guys Nah, untuk value-nya adalah true ya guys ya atau true way guys Dan disini langsung aja kita salin ya guys ya Jadi gini guys Buat kalian yang udah tau pakai set edit pasti udah tau ya guys ya cara paste stringnya Dan di aplikasi set edit kalian, kalian tinggal klik aja plus add new setting ya guys ya Kalau udah kalian salin stringnya Dan disini langsung aja kalian paste disini guys Terus kalau udah save change ya guys ya Untuk value-nya adalah true way Nah, jadi gini guys Nah, kalau udah save change Nah, jadi gitu ya guys ya Dan disini string yang kedua yang ini ya guys ya Salin Untuk value-nya adalah 0 Disini kita klik lagi plus add new setting Paste lagi Save change Untuk value-nya adalah 0 ya guys ya Nah, jadi gitu guys Terus save change Nah, jadi gini ya guys ya Nah, selanjutnya yang ini guys, yang ketiga Nah, yang ini ya guys ya Jadi jangan sampai salah ya guys ya Untuk string dan value-nya jangan sampai salah guys Harus benar semua ya guys ya Kalau kalian mau work di HP kalian guys Jadi gitu Nah, ini kita salin Terus untuk value-nya adalah 1 ya guys ya Yang ketiga guys Save change Value-nya adalah 1 guys Save change lagi Nah, jadi gitu ya guys ya Nah, kita salin Nah, disini untuk value-nya 60 atau 90 ya guys ya Jadi sesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing guys Disini aku pilih aja yang 60 ya guys ya Untuk value-nya ya guys Nah, save change Terus untuk value-nya kita pilih aja 60 ya guys ya Nah, gitu guys Save change Nah, jadi untuk embarrassing yang pertama ini udah selesai ya guys ya Kita masuk ke barisan yang kedua guys Di 0 delay fix Nah, yang ini ya guys ya Ini langsung aja kita salin semua lagi guys Seperti ini Klik lagi plus ada di new setting Kita paste disini ya guys ya String-nya save change Untuk value-nya yang ini ya guys ya Yang 1,3 Koma Strip 4 ya guys ya Yang ini guys Jangan sampai salah ya guys ya Untuk value-nya jangan sampai salah guys Nah, jadi kalau nggak Supaya nggak salah ya guys ya Kalian salin aja value-nya seperti ini guys Nah, seperti ini Nah, jadi tinggal kalian paste ya guys ya Seperti ini guys Nah, kalau udah save change Nah, jadi gitu ya guys ya Jadi kalian salin aja semuanya guys Disini value-nya true way ya guys ya Save change Nah, true way Nah, gini guys Save change So, selanjutnya yang ini Sorry guys Yang ini guys ya Yang ini Salin untuk value-nya adalah 1 Nah, klik lagi plus ada di new setting Paste lagi save change Value-nya adalah 1 guys Save change Nah, jadi kalian salin aja semuanya ya guys ya Untuk string-string-nya yang ini ya guys ya Dan ingat guys String sama value-nya jangan sampai salah ya guys ya Jangan sampai salah guys Jangan sampai salah Harus benar ya guys ya Nah, jadi seperti ini guys Kita salin Value-nya nah Nah, kita salin seperti ini ya guys ya Kita salin Seperti ini Nah, salin Untuk value-nya 2,1,0 ya guys ya Jangan sampai salah guys Untuk value-nya ya guys ya Nah, seperti ini guys 2,1,0 Sep change Nah, yang terakhir yang ini ya guys ya Yang di barisan ini guys Nah, ini juga kalian salin juga guys Nah, kalau udah kita salin Disini value-nya 0,0,0 ya guys ya Paste lagi save change Value-nya 0,0,0 Save change Oke guys, jadi disini kalian paste aja ya guys ya Semuanya guys Nah, disini tinggal yang ini lagi ya guys ya Yang baris ini lagi Nah, ini juga kalian salin aja sama ya guys ya Seperti ini Nah, seperti ini Untuk value-nya adalah Kikom ya guys ya Atau Kicom guys Nah, kalian tinggal paste lagi disini Nah, seperti ini ya guys ya Intinya kalian tinggal paste-paste aja guys Buat kalian yang udah biasa pake share edit Pasti udah pada tau ya guys ya Caranya guys Jadi kalian tinggal salin Eh, tinggal download aja ya guys ya Langsung download dan langsung Kalian paste aja di aplikasi share edit kalian Disini yang ini ya guys ya Yang ini untuk value-nya Adreno guys Jangan sampai salah ya guys ya Jangan sampai salah disini Harus benar semua guys Nah, save change Yang ketiga yang ini guys Salin Ini juga value-nya Adreno ya guys ya Nah, intinya ya guys ya Kalian ikuti aja value sama stringnya ya guys ya Intinya kalian ikuti aja Terus kalian tinggal paste-paste aja guys Jadi gitu ya guys ya Nah, save change Nah, yang terakhir yang ini ya guys ya Yang terakhir Untuk value-nya adalah 0 Nah Paste lagi disini ya guys ya Kita paste lagi Sorry guys Tempel Save change Value-nya adalah 0 Nah Nah, jadi disini udah selesai semua ya guys ya Udah selesai semua Kita paste stringnya Kalau udah kita disini keluar aja guys Dari aplikasi set edit kita ya guys ya Keluar aja Terus kalian paksa berhenti aja Aplikasi set editnya guys Nah, kalian klik aja di info aplikasinya guys ya Nah, terus disini kalian klik aja di paksa henti guys Atau paksa berhenti Nah, kalau udah kalian paksa berhenti Disini kalian tinggal nyalakan ulang Atau restart ulang HP kalian ya guys ya Dinyalakan ulang guys Kalau udah dinyalakan ulang Udah selesai ya guys ya Tahap-tahapnya jadi seperti itu guys Cara menggunakannya Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download stringnya Kalian bisa download aja Linknya ada di deskripsi video ini guys Buat kalian yang gak tau cara downloadnya Tutorial cara downloadnya Juga ada guys di deskripsi video ini Dan untuk aplikasi set editnya Kalian bisa dapatkan di aplikasi playstore kalian Masing-masing ya guys ya Di HP kalian Kalian bisa ketikan aja set edit Buat download aplikasi set editnya Jadi gitu guys Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye